Intro Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-72 pada 29 Agustus 2017. Diawali dengan sidang paripurna dan pembacaan laporan hasil kinerja DPR selama tahun sidang 2016 hingga 2017 yang dibacakan oleh Ketua DPR RI, Setia Novanto. Sidang hanya dihadiri 112 anggota. Meski demikian, sidang tetap berjalan. Dalam pidatonya, Novanto berpendapat bahwa di tahun yang akan datang, DPR bersama pemerintah harus meningkatkan kerjasama di bidang legislasi. Di masa yang akan datang, DPR bersama pemerintah harus semakin berkembang. Dengan kan kerja bersama di bidang legislasi. Baik melalui komitmen untuk melakukan pembahasan secara efektif dan efisien, maupun komitmen untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Aspek kualitas ini akan menjadi perhatian di DPR agar undang-undang yang dihasilkan tidak saja bisa menjawab yang dihadapi oleh masyarakat, bahasa, dan negara. Tetapi juga harus dapat memastikan bahwa substansi kita akan disebut sejalankan jiwa dan semangat ideologi Pancasila dan konstitusi undang-undang dasar 1945. Setelah melaksanakan paripurna, acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan DPR. Acara pun dilanjutkan dengan pembukaan pameran fotografi. Sebelum pameran fotografi, para pimpinan DPR dihadang oleh aksi palang pintu yang menampilkan beragam aksi bela diri dan kelakar dari para penampil palang pintu. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemotongan tali, tanda pembukaan pameran fotografi warna-warni Parlemen 2017 yang dibuka oleh Ketua DPR, Setia Novanto. Dari Jakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.